Ingin berproses bagaimana kita berproses untuk bisa menghadapi, bisa menerima, bisa belajar, dan bisa bangkit kembali dari apapun yang teman-teman lakukan. Bisa saja dari kegagalan, bisa saja dari kondisi yang memang kurang baik. Jadi, semua orang punya masalah atau punya concern. Kita sama-sama berproses di sini. Tadi mungkin Red juga sudah ceritakan di depan bahwa kita akan pakai Points of View. Points of View adalah kreatif tool bicara fototerapi. Di sini kita ingin membukakan hati, kita membukakan pikirannya kita. Kita ingin bersama-sama untuk menemukan satu perspektif, satu cara pandang dari sudut yang berbeda. Jadi, teman-teman, tidak usah khawatir, kita akan berproses sama-sama karena di sini kita memiliki satu istilah bahwa no judgment, no expectation. Just enjoy your process. Tolong disiapkan untuk teman-teman track yang sudah memiliki coaching game dan juga kartu punktum, karena kita nanti akan pakai kartu kata dan pertanyaan. Dan juga mungkin notebook atau kertas dan pena, karena kita sedikit akan menulis ya, untuk menuangkan apa yang ada dari insight yang kita pikirkan. Oke, next-nya. Oke, dilanjutkan. Nah, untuk kita bisa sama-sama di sini, jadi mohon teman-teman juga bisa mem-mute microphone untuk menjaga juga sensitivity dan respect kepada satu dengan yang lain. Dan kita pasti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau sharing ya, untuk bisa meng-open mic. Nanti ada kesempatannya. Dan anytime you can drop your insight or your message or comment di chatroom. Jadi, kalau chatroom mau nanti kita di-recap jadi satu buku juga mungkin bisa, nggak apa-apa. Silahkan. Makin banyak, makin baik. Oke, next-nya. Nah, ini kartu, ini ada satu kartu menandakan, ada tulisan pause. Jadi, dalam proses points of view, untuk teman-teman yang belum pernah melakukan dengan points of view, ini adalah proses. Di mana kita di sini diminta untuk bersejenak, berdiam diri, untuk bisa menjalankan proses. Dan ini adalah proses pertama, kita untuk bisa melakukan inner research, kita bisa meng-observasi apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam proses-proses berikutnya. Jadi, teman-teman di sini diharapkan bisa relax, yang memangnya perlu ada senderan untuk bantal di kursinya silahkan, disiapkan. Dan kalau misalkan teman-teman mau menjamkan mata, ini silahkan ya, serelax mungkin, karena di sini kita akan menghadirkan diri kita untuk bisa memulai dalam proses, dalam proses points of view. Ya, nanti kita akan eksplor, dan mungkin silahkan, Red, lagunya kita putar. Jadi, silahkan teman-teman menikmati lagu yang akan mengiringi proses pausnya kita, paus relaksasinya kita, untuk bisa memulai points of view ini. Silahkan, Red. I will fight, I will fight for you, I always do, until my heart is black and blue, I will stay, I will stay with you, we'll make you two. On the other side, like lovers do. I will reach my hands out in the dark and wait for your student. In date I can wait for you, I'll wait for you. Terima kasih telah menonton! 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 bapak dan ibu Anda pasti pernah mengalami berada di zona learning, zona pembelajaran. Atau mungkin kita di sini, sebagian dari kita, kita sudah berada di luar rumah growth soon. Pola ini tidak akan berhenti. Perubahan yang terjadi dalam hidup, ini adalah life cycle. Kita akan terus berputar di sini. Perubahan terjadi membawa kita ke fear zone, learning zone, growth zone. Ada perubahan lagi, kita akan terus berada di situasi yang sama. Apa sih yang terjadi saat ada perubahan? Kita panik, kita berada dalam fear zone. Kita berusaha untuk menerima hal tersebut, berarti ada pembelajaran, kita berada di learning zone. Saat kita sudah beradaptasi, kita bertransformasi, kita berada di growth zone. Nah, bapak dan ibu tahu nggak sih, sebenarnya kita itu punya dua insting. Instingnya kita, itu adalah fight atau fly. Saat kita menghadapi satu perubahan, kita cuma ada dua pilihan. Fight for it atau fly from it. Tapi saya yakin, Anda berada di sini pada malam hari ini, Anda adalah seorang pejuang. Anda memilih untuk berjuang terhadap perubahan. Anda memilih terus berada dalam zona transisi dan terus melakukan pembelajaran. Jadi boleh nggak kalau saat ini kita ucapkan dalam hati kepada diri kita sendiri, terima kasih karena Anda sudah menjadi pejuang untuk diri Anda sendiri. Nah, tadi kita sudah cerita tentang musim gugur, kemudian daun berjatuhan, itu adalah awal dari satu kehidupan. Ini adalah yang akan kami bawa malam hari ini. Kenapa? Judulnya adalah fall. Fall itu adalah singkatan dari face it, accept it, learn from it, dan leave it up. Saat perubahan terjadi dalam hidup, mau tidak mau kita diminta untuk menerima perubahan tersebut. Bagaimana Anda menghadapi perubahan yang terjadi? Apa yang Anda lakukan untuk menerima perubahan tersebut? Dan saat Anda menerima perubahan tersebut, saya percaya ada hal yang sudah Anda pelajari. Pertanyaannya, kalau perubahan ini adalah sesuatu yang konstan, yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, bagaimana caranya kita leave it up? Bagaimana kita caranya bergerak? Ada satu quotes yang menarik buat saya di sini. Hidup itu kan sebenarnya kayak kita lagi mengayuh sepeda, kan? Supaya kita tidak jatuh, kita tetap harus mengayuh sepedanya. Kita tetap harus bergerak. Dalam kehidupan, sederhana sekali. Seperti daun yang gugur. Daun yang gugur memberikan kesempatan tunas baru untuk tumbuh. Sama dengan kita. Kita pernah jatuh, kita pernah terluka, tapi kita balik lagi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya musim gugur, fall is the end of many things, musim gugur itu kadang kita konotasikan dengan hal yang negatif. Seakan-akan segala sesuatu berhenti. Tapi bagaimana jika sebenarnya musim gugur itu merepresentasikan permulaan kehidupan? Nah, di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu, mari kita berproses bersama untuk terus live it up terhadap transisi kehidupan, transformasi kehidupan, perubahan kehidupan yang terus-menerus berubah, yang akan dipandu oleh cici saya, Cilili. Mari kita semua sama-sama buka hati, jujur ke diri kita sendiri, let's trust the magic of the new beginning. Oke, thank you, my twin. Oke, teman-teman semua, teman-teman pejuang semua di sini. Tadi Lala sudah menyebutkan bahwa dalam proses setiap orang, itu melakukan adalah proses transisi ya. di mana setiap waktu, mungkin setiap hari ataupun kapanpun, kita pasti melakukan proses transisi, sekecil apapun. Dan di sini kita berharap bisa berproses bersama untuk bisa meng-observe, mencari insight, dan coba melakukan inner research untuk diri kita. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa live it up nanti ujungnya ya. Nah, saya mengajak teman-teman di sini, kita berproses untuk pertama kali, untuk yang punya coaching game, kita ambil satu kartu facing down, kemudian untuk teman-teman yang memang belum punya kartu, bisa masuk ke, tadi ya, link yang diberikan oleh Margaret, di sini nanti akan bisa masuk ke proses pilih salah satu kartunya. ya, nanti start share, nanti bisa dapat kartunya apa. Oke, nah setelah kartunya itu didapatkan, nah teman-teman di sini ada dot yang berterbangan, teman-teman bisa pilih salah satu, nanti akan muncul kartu untuk teman-teman yang tidak punya kartu ya, yang tidak masuk ke, apa, online. Oke, dari sini nanti bisa choose your card, kemudian nanti kita bisa lihat kartunya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan memang sudah dapat kartunya, mari kita lihat kartunya, kita lihat, kita zoom in, kemudian kita zoom out kartunya. Nah, apa sih yang Anda lihat di foto tersebut? apa yang menarik dari foto ini? Apakah sosoknya? Atau ke detailnya? Atau latar belakangnya? Atau warnanya? Atau cahaya atau bayangan? Yang ada di dalam foto tersebut? Kemudian teman-teman coba lihat kembali, detail apa sih yang paling penting untuk teman-teman? Dan kalau misalkan teman-teman bisa merefleksikan atau masuk dalam kartu tersebut, kira-kira satu menit yang lalu terjadi kejadian apa sih? Dan satu menit kemudian, apa yang terjadi? Kemudian, kalau teman-teman merasa ini foto sepertinya kurang sempurna ada yang hilang, apa sih yang mesti ditambahkan dalam kartu tersebut? Dan jika mungkin, misalkan teman-teman bisa masuk ke dalam kartu tersebut, saya ada di mana? Nah, emosi dan perasaan dan ingatan apa yang muncul? Ketika kita melihat kartu tersebut, dan ketika kita mencoba untuk menghubungkan dengan persoalan pertamanya kita, bagaimana kita menghadapi masa-masa transisi yang kita hadapi dalam keseharian, ataupun masa transisi yang luar biasa yang membuat diri kita merasanya, apa yang harus saya lakukan? Coba teman-teman koneksikan foto yang teman-teman dapat dan coba rasakan apa yang teman-teman rasakan dalam masa transisi dan ketika teman-teman benar-benar masuk ke zona yang pertama, zona yang paling yang paling menakutkan. dari mulai yang memang sekitar nyaman, begitu transisi kita merasa, aduh, apakah ini? Silahkan teman-teman observasi dan teman-teman bisa lihat kembali ke dalam, terawang ke dalam kartunya masing-masing. apa yang teman-teman dapatkan? Teman-teman di sini bisa apa, yang sudah bisa mendapatkan insight dari kartu yang didapatkan, teman-teman bisa sharing di kolom chat, atau teman-teman yang sudah siap untuk bisa men-sharingkan kepada teman-teman yang lain, bisa membuka mic-nya dan memberikan kesempatan untuk men-sharingkan. apa yang teman-teman dapatkan pada saat teman-teman menghadapi masa transisi dan masa ketakutan. Kita semua pasti di sini melakukan apa? Kita di sini semua pasti merasakan dan pernah mengalami hal tersebut. Kalau tadi tak tahu bilang dari yang memangnya tadinya mungkin gagal, yang tadinya berhasil menjadi gagal, yang tadinya memang belum menikah menjadi baru menikah atau misalkan yang belum punya anak jadi punya anak. Silahkan, Bapak Ibu di sini yang mau men-sharingkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari insight tersebut. Boleh, Bu. Saya sharing, Bu. Oh, silahkan. Dengan Pak Syaksa. Saya Cliff Manuel, Bu, dari Medan. Oke, Pak Cliff, terima kasih untuk sharing-nya. Silahkan, Pak. Ya, saya tersentuh kali judul. Dari judulnya membuat saya sepertinya saya harus ikut acara ini. Karena saya juga masa transisi, Bu. Tahun 2019, Bapak saya baru meninggal. Nah, dan saya juga masuk masa yang belum pernah seumur hidup saya alami, yaitu lockdown. atau PSPB gara-gara Corona. Ya, jujur aja ini. Gereja saya nggak bisa, saya kan pendeta ya. Gereja nggak bisa buka. Itu yang membuat saya seperti sesuatu hal yang aduh, kenapa hidup ini seperti ini gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Kok sepertinya habis jatuh ke timba tangga. Tapi saya dapat kartu yang hari ini menguatkan saya. Forceful, kuat. yang lucunya ini seperti lebah. Saya bayangkan sebelum dia ke tiang ini, lebah itu dari pohon yang lain, tapi nggak milih pohon, dia milih besi. Tapi yang tertariknya saya disitu ada kata one way. Dan itulah yang menyadarkan bahwa sepertinya kartu ini mau bilang, hey, bukan hanya kamu yang ngalami, semua orang juga ngalami hal yang sama. Tapi seolah-olah kartu ini bilang, hanya ada satu cara untuk menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu aja, Bu. Makasih. Luar biasa, luar biasa sharingnya. Terima kasih, Pak Cliff. Mudah-mudahan sharingnya. Bapak bisa juga menginspirasi teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa sharing satu atau dua orang kembali sebelum kita melakukan proses selanjutnya. Bu Lili, saya mau sharing. Oh, oke. Kang Diki, silakan. Saya dapat kartu ini. Judulnya Timing. Terus di sana ada gambar. burung kecil sedang berusaha, kalau saya rupanya dirasakan ketika dalam zona fear ya. Ya. Saya ngerasa ini burung kecil gitu ya. Merasa tidak berdaya, terus kemudian, tapi ada semacam energi untuk ayo berusaha-berusaha untuk loncat, untuk terbang begitu ya, walaupun di tengah perasaan tidak berdaya itu. Jadi ada ada berapa perasaan sih di sini, perasaan tidak berdaya, mungkin kecil begitu ya. Tapi satu sisi ada dorongan untuk ayo bergerak, ayo berusaha, ayo terbang. begitu. Begitu. Oke, thank you sharingnya. Kang Diki memberikan semangat ya, bahwa dalam kondisi saat ini yang dinamakan buat transisi, kita memang harus hadapi ya, Kang ya. Oke, terima kasih juga untuk Kang Diki ya, menginspirasi. Oke, ada lagi mungkin yang mau share atau mungkin ada dari teman dari Malaysia, yang seo silahkan, susten. Silahkan. Terima kasih, Bu Lili. Saya dapat kartu ini. Tadi saya mengamati pelan-pelan kaki ini hanya berupa polos, nggak ada apa-apa gitu ya, hanya bulatan-bulatan kecil. Saya membayangkan ini keset gitu ya. Keset yang biasa kita pakai sehari-hari kayak gitu. Dan keset itu kan tempat kita membersihkan kaki, lalu memulai lagi langkah dengan kaki yang bersih gitu ya. Dan kata-kata di sini sangat pas banget permulaan. Jadi bagi saya, saya tadi mengatakan bahwa selalu ada awal di dalam setiap fear ataupun transisi. Thank you, Bu Lili. Oke, thank you, Suster. Sama ya dengan judul yang tadi slide sebelumnya bahwa this is the beginning ya untuk bisa maju ke proses berikutnya ya. Selalu ada awal. Oke, selalu ada awal. Makasih, Suster. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya bahwa slide berikutnya mungkin, Rad. Kita masuk ke slide kedua. Jadi kita tetap masih mengambil The Coaching Game dengan Pacing Down. Yang kita mau bahas di sini adalah bicara mengenai Accepted. Gitu. Accepted, teman-teman yang melalui online bisa mencoba untuk mengambil kembali. Oke, setelah mendapatkan. Wah, dapatnya sama lagi. Change card. Oke. Oke. Nah, pada saat tadi kita sudah merasa bahwa memang kita harus hadapi. Bahwa kita memang dengan transisi ini kondisi fear itu gimana pun kita mesti hadapi. Kalau Lala tadi bilang bahwa fight or fly. Teman-teman di sini adalah yang namanya teman-teman ya saya yakin bahwa yang bergabung di sini adalah semua adalah fighter. Jadi benar-benar semua tadi insight-insight yang dari kartu yang teman-teman dapatkan itu teman-teman pasti akan maju dari zona fear tadi. Gitu kan. Nah, sekarang yang harus kita hadapi adalah setelah kita tahu setelah kita menghadapi kita mau menerimanya seperti apa? Kita mau menerimanya seperti apa? Red, boleh ke slide selanjutnya, Red? Nah, di sini kita memiliki pertanyaan bagaimana Anda berusaha menerima keadaan saat ini? Nah, teman-teman di sini yang sudah dapat kartu silakan melakukan zoom in lagi, zoom out lagi, melihat kartunya, meneliti lagi kartunya. Apa yang menarik dari kartu tersebut? Apakah sosoknya? Apakah detailnya? Apakah warna? Dan detail apa yang paling penting buat saya untuk kartu tersebut? kira-kira kalau misalkan saya mesti ada di dalam situ? Saya mesti di mana? Apakah ada yang mesti dihilangkan? Mari kita lihat, mari kita dalami kembali kartu Anda. Emosi, perasaan, ingatan apa yang muncul. Ketika kita harus menerima keadaan saat ini, kita harus fight. apa yang Anda rasakan? Emosi apa yang Anda keluarkan? Saya yakin teman-teman di sini, yang tadi sudah maju dari zona, fear tadi, kita berusaha untuk coba untuk melangkah kembali. Bagaimana kita bisa menerima masa transisi yang pasti memusik kita dari zona nyaman? Oke, teman-teman yang sudah punya insight dan ingin berbagi, silakan berbagi di kolom chat di sini, Pak Cahyo sudah dapat kartu opportunity ya. Gitu kan. Masa transisi saya aware dengan situasi keliling yang ada, pasti kesempatan yang terbuka bagi saya untuk berkembang. Silakan teman-teman yang mau sharing, bisa membuka mic-nya dan memberikan insight untuk teman-teman yang lain. Oke. Boleh saya lagi tunggu? Oh, boleh silakan Kang Diki. Saya dapat kartu ini, leadership. Yes. Insight yang saya dapat adalah saya yang pasti akan jauh lebih kuat bisa menghadapi tantangan yang menerpa ya. Ketika bersama dengan orang lain, saya nggak bisa sendirian, yang pasti saya butuh bersama dengan orang lain, sekuat apapun kita, pasti butuh orang lain. dan sehebat apapun kita, nggak mungkin kita sendiri. Yang pertama, terus dari kata-katanya leadership, saya lebih kepada ya, apa namanya, lebih ke self-leadership. Jadi, keputusan ada di tangan saya, destiny ada di tangan saya, karena saya teringat kata-kata choose your destiny or someone else will. gitu ya. Jadi, keputusan, tanggung jawab, apapun hasilnya itu, itu adalah tanggung jawab saya. Lebih ke self-leadership, kita nggak bisa nyalahin orang lain, apapun yang terjadi, itu saya khususnya take responsibility. Itu boleh lihat. Luar biasa sharingnya. Thank you, Kang Diki. Oke, mungkin teman-teman yang lain, yang our friend from Malaysia or Philippine will be sharing with us. I invite you. You want to share with us? Hai, Samantha Rol here. You want to share with us? Sure. Oh, thank you. Oh. Yeah, this is my card. from the refresh chef. Yeah, yeah. So, it's the same. So, the question was, you know, how do you accept it? and if you take a look at the card, you must, what it's telling me is that you have to face it, accept it as it is, facts. It's black and white, so you see it as black and white. Don't put any colors on it. Don't don't sweeten it. Don't say it is good when it's not good. If it's bad, it's really bad, so accept it as it is. That's why the colors are black and white. The other thing is, I see the newspaper and when you see a newspaper, the newspaper is reporting facts, it's reporting news, it's reporting what has been observed and what has been seen. So what it's telling me in terms of accepting it, you have to look at what you see and call it out as you see it, not what you want to color it with. So that's how you have to accept it. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Very insightful for us for the sharing. Okay. Mungkin kita bisa lanjutkan ya Elred dengan slide berikutnya. Di mana kita tadi sudah mencari insight dari apa yang kita hadapi dan apa yang kita mencoba untuk accept ya, menerima dengan keadaan tersebut. Nah, kita mencoba untuk bagaimana caranya kita untuk bangkit, bagaimana caranya kita untuk kelihatan. saya yakin teman-teman di sini adalah pejuang, teman-teman di sini adalah tidak mau hanya selesai sampai menghadapi dan menerima. Pasti mau bangkit. Bangkit untuk diri sendiri atau mungkin juga bangkit untuk orang lain. Nah, teman-teman bisa ambil kembali kartu dari Coaching Game Fishing Down dan teman-teman yang tidak punya kartu bisa masuk ke website. tinggal klik bubble-bubble yang muncul warna-warni dan di situ ada kartunya. Kita lihat kembali kartu tersebut, apa yang menarik dari kartu tersebut. Kalau kita dekatkan dan kita jauhkan, apa yang terlihat dari sudut pandang Anda. Kemudian, apa sih yang menjadi icon dari foto tersebut? apakah warnanya? Apakah orangnya? Apakah bayangannya? Silakan Anda coba observe dan coba kaitkan dengan leave it up yang ingin Anda lakukan. Red, mungkin boleh masuk ke slide-nya. Bagaimana caranya kita leave it up? Koneksikan kartu yang teman-teman dapat dengan pertanyaan yang ada di depan teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk leave it up? mari kita berproses mari kita maju mari kita terus fight jangan hanya stuck di proses facing accepted tapi kita mau kita mau untuk leave it up. Karena yang namanya transisi jangan sampai memadamkan aktif fighter-nya kita oke ada yang mau sharing Bu Olivia mungkin mau sharing untuk kartu ketiga saya boleh oh boleh Fanny hai Fanny hai ketemu lagi Fanny ketemu lagi akhirnya ya ini unexpected but precise saya ambil face down dapatnya sama seperti yang diambilkan lewat web oke saya dapatnya kesempatan sebenarnya dari pertanyaan satu dan dua saya merasa saya tidak benar-benar di kiri or either di kanan jadi di kartu pertama saya dapatnya mediocriti sedang-sedang saja dan saya merasa ya memang sih setiap kali ketika dalam zona ketakutan saya selalu talk to myself gitu ya harus dijalani mau takut sampai kapan gitu even it hurts dan di kartu kedua saya dapatnya calling gitu saya ngebayangin saya itu jalan-jalan ke toko bunga dan setiap bunga itu pasti punya punya panggilannya sendiri-sendiri dalam artian siapa sih yang mau beli gitu ada keindahan yang meskipun ada durinya dan segala macam jadi disitu saya ngerasa yang kayak oh iya ya untuk menerima itu kita harus peka sama panggilannya kita-kita dan the opportunity kali ini saya itu tertarik sama bagian anak kecil ini kelihatan gak ya ya kelihatan si anak kecil ini kalau dengan dia think about-nya itu bener-bener totalitas banget dia gak peduli kalau ditanya satu menit sebelumnya gitu kan saya merasa dalam kejadian ini si anak ini bahkan gak kenal atau gak sadar kalau ada yang jagain dia di sebelahnya dan somehow saya merasa kayak iya ya kalau kita live it up kita mesti total seperti anak ini just make sure aja cari dengan total opportunities apa sih yang sebenarnya ada di sekitar kita dan don't worry gitu universe itu pasti bakal kasih orang yang kapabilitasnya lebih dibanding kita yang akan siap sedia entah itu seseorang entah itu sekomunitas atau siapapun tapi universe akan sediakan ini gitu jadi maksimalkan aja yang pasti pijakannya sebagai kita yang memang mencari opportunities itu perlu kita totalitas tapi juga dengan memijak dengan kuat gitu oke inspiring Fanny terima kasih untuk sharingnya oke oke Fanny ini dulu juga pernah ikut ya dengan follow ini ya kalau gak salah ya enggak belum oke thank you ya Fanny ya untuk sharingnya ya oke ada lagi yang mau sharing oke Ibu Olivia saya sudah melihat dari tadi tangannya yang kedua tadi memang berhubungan dengan yang ketiga ini amat sangat berhubungan ya jadi ngomongnya sudah levitate up ini benar-benar diangkat nih oke oke tadi saya yang kedua mendapatkan ini sesuai sekali ya points of view bagaimana kita memandang kita untuk start untuk kita bisa menghadapi apakah menjadi sesuatu hal yang menakutkan besar ya yang dilihat tapi saya lihat anak ini tidak merasa ketakutan kenapa karena itu terhalang dengan kaca nah biarlah itu yang akan menolong kita semua bahwa kita itu satu tidak sendiri ada selaput yang yang seperti kaca itu adalah iman dari masing-masing kita kita itu tidak bertabrakan langsung masih ada pemeliharaan Allah masih ada masih ada apa namanya iman yang terus akan menguatkan kita untuk menghadapinya dan kita mesti mengangkatnya kita tidak mungkin melepaskan itu kita harus menghadapi satu menit sebelum orang ini mengangkat pasti ini beban ini dibawah terus diangkat dibawa dia fokus ke depan dan itu yang harus saya lakukan itu yang harus kita hadapi beban itu ada tetapi saya lihat beban ini walaupun tinggi tapi semuanya ini bukan kayak besi tapi seperti yang ringan jadi bagaimana ini berhubungan dengan yang kedua tadi kalau yang ini poin acara pandang kita betul beban ini terasa ringan itu yang saya dapatkan terima kasih bu Livia luar biasa sharingnya terkoneksi semua ya bu ya kartunya ya luar biasa luar biasa oke oke teman-teman terima kasih sekali yang sudah sharing dan kita melihat bahwa kita sudah dapat tiga kartu tadi kita face it accept it dan kemudian lift it up dan tadi yang Lala bilang bahwa satu lagi adalah learning from it kita pasti yakin bahwa kita teman-teman kita semua dari tiga kartu saja setiap kartu itu kita mendapatkan mendapatkan pembelajaran dimana kita saat menghilangkan yang namanya ketakutan begitu menghilangkan ketakutan gimana caranya kita mencoba untuk menerima setelah menerima gimana kita caranya untuk tetap bangkit gak cuma menerima kita tetap harus jalan gitu kan nah saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa melihat pembelajaran apa sih yang paling mendalam yang teman-teman dapat dari ketiga kartu yang teman-teman tadi sudah pilih dan sudah observe sudah melakukan inner research apa sih apa sih pembelajaran apa saya yakin setiap orang pembelajarannya pasti berbeda ketika kita bisa bersharing disini mungkin kita akan saling menguatkan bahwa ada pembelajaran yang mungkin kita tidak dapat tetapi kita bisa dengar dari orang lain dan itu bisa memperkuatnya kita untuk bisa kita meneguhkan live it up nya kita silahkan saya kasih kesempatan satu atau dua orang untuk saling ber-sharing dan teman-teman yang masih mau menyerikan di kolom chat itu juga silahkan ya feel free masih ada yang mau menyerikan untuk pembelajaran apa yang kita dapatkan dari tiga kartu tersebut silahkan tidak usah malu-malu untuk teman-teman yang belum pernah punya kartu juga boleh loh ini boleh loh menyerikan ini tadi saya ada yang kenal satu ini saya tembak aja kali ya Margaret ya boleh dong VJ mana VJ ini yang ketanya Pak Rudy ini ya MTV VJ iya VJ VJ dari MTV oke V bisa sharing V V nya gak muncul ya silahkan yang mau sharing pembelajaran nah dari Pak Cliff di udah drop sharing oh iya silahkan dari Sarina Dewi silahkan ya silahkan Sarina Dewi kebetulan saya belum punya kartu tadi melalui website yang diberikan luar biasa saya dapat kartu yang pertama itu sukses nah kalau saya melihat dari apa istilahnya fall ya bicara dengan fall ada adalah pasti kita ada di atas dan di bawah ada saya merasa tidak sukses pada suatu momen tetapi itu selalu saya punya keyakinan apapun yang diberikan Allah walaupun saat itu pahit saya percaya itu adalah yang terbaik nah ternyata benar saat ini saya ditempatkan menjadi posisi yang sekarang Widya Iswara sebutannya gitu ya facilitator sebenarnya kalau ini nah dan sukses disini saya langsung memiliki keyakinan yang besar cita-cita saya pengen jadi Profesor Widya Iswara sukses insya Allah walaupun disitu ada rintangan yang besar karena gambarnya guguk sedang menangkap bola gitu kan walaupun akan diambil oleh suatu yang mengancam saya tapi saya pasti bisa mendapatkannya gitu kemudian tadi saya juga dapat opportunity yang selanjutnya gambarnya sama dengan yang diambil sebelum saya ada orang orang tua dan anak kecil dan saya selalu berpikir positif banyak peluang opportunity kita itu luas bagikan samudera karena tadi kan di laut gitu ya peluang saya itu sangat besar untuk mendapatkan itu saya percaya nanti banyak jalan saya untuk meraih peluang saya menjadi Profesor Widya Iswara dan tadi terakhir saya dapat belajar ada anak kecil memakai sendal walaupun saat ini mungkin saya masih kecil tapi nanti akan saya berjalan dengan cepat meraih Profesor Widya Iswara saya itu pembelajaran yang saya dapat terima kasih amin 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 terima kasih terima kasih oke terima kasih masih ada yang mau bersharing untuk pembelajaran yang didapat dari tiga kartu yang kita pilih tadi saya mau jawab boleh ya mbak oh iya oh boleh sekali Mbak Ruli siapa aku ya makasih ya mbak menarik sih ini sebenarnya dari awal maju mundur maju mundur ini apa ya yang bisa aku ambil ini kartu pertama dipendensi itu gak kelihatan ini awalnya apa ini kuning gitu ternyata kalau dilihat lebih dekat lagi ya zoom in dan zoom out ada matanya oh ini tuh ternyata anak burung kali ya gitu kan ada pepatah tuh kalau telur pecahnya dari dalam dia akan menjadi satu kehidupan tapi kalau telur dipecahkan dari luar gak jadi apa-apa dia dikonsumsi tapi kalau dipecah dari dalam dia tumbuh dia menjadi sesuatu aduh itu jadi kena gitu ya transisinya tuh seperti itu gitu di masa sekarang ini semua memang serba gak jelas tapi ya transisi ini kalau kita bertumbuh dari dalam kita bisa loh menjadi sesuatu kartu keduanya fokus jadi dari sekian banyak peristiwa sekian banyak situasi sekian banyak kehidupan pada akhirnya ya memang kita yang bisa menentukan fokus kita mau kemana gitu kita yang bisa menentukan apa yang akan menjadi arah dari yang sedang kita tuju itu fokus jadi dikembalikan lagi diingetin lagi iya ya fokus balik dong peran kita apa sih balik lagi itu apa sih yang sebenarnya menjadi kalau kita bilang misi hidup kita tuh apa kita tuh mau menjadi mau meninggalkan jejak tuh sebagai sebagai apa lah kok kartu ketiganya calling calling kartu mbak Fanny tadi ya jadi yang kelihatan kan yang lain mungkin masih menguncuk gitu kelihatannya yang lain itu masih kecil mereka sudah berproses tapi ada satu loh yang udah mekar gitu jadi benar-benar yang satu yang mekar ini ya itu yang bisa saya ambil lift it up yang bisa saya ambil itu ya ini gitu menjadi yang mekar gitu jadi itu keren makasih banyak untuk sharingnya nah sebenarnya dengan tiga kartu proses tadi sampai pembelajar itu kan sebenarnya cerita teman-teman loh cerita teman-teman bisa dituliskan bahwa prosesnya Anda itu seperti apa itu bisa menginspirasi diri Anda sendiri atau misalkan teman Anda atau siapapun yang membacanya nah saya ingin mengajak teman-teman kepada proses berikutnya kalau ini adalah cerita dari prosesnya teman-teman mulai dari face it accept it leave it up dan learning from it saya mau minta teman-teman kasih judul deh ceritanya teman-teman dari tiga kartu tersebut apa yang sudah dilakukan dengan form dan diwakili dengan satu kata berikan judul yang bisa mengkoneksikan dengan ketiga kartu tersebut untuk yang teman-teman yang punya kartu silakan ambil kartu punktum dengan ambil satu kartu kartu kata facing down untuk teman-teman yang memang tidak punya kartu punktum mungkin bisa memilih satu kata yang paling bisa terkoneksi dari tiga perjuangan teman-teman mulai dari face it accept it leave it up dan sampai learning from it dan itu merupakan satu cerita satu judul satu kata yang bisa mewakili dari perjuangannya teman-teman sebagai fighter tadi silakan yang sudah mendapatkan kartu katanya boleh boleh men apa ketikan di kolom cat atau mungkin ada juga yang mau bersharing kenapa kita kasih wow inisiatif percaya wow kemudian result kalau result bangkit hasil kesulitan percaya purpose luar biasa luar biasa ada yang mau bersharing apa yang membuat anda memberikan judul atau satu kata untuk bisa mewakili tiga my little would be love oke terima kasih jeda untuk sister bu amel dream wow pak umar sukses ada yang mau bersharing kan silakan bu Rini udah open mic siap caring ini gambarnya saya bener-bener terkoneksi semua ini mbak Lidi yang pertama itu full full color menarik sekali ada ini clarity kelihatan ya mbak ya kelihatan mbak warnanya cerah gitu ya kemudian disitu juga kinclong gitu ya kinclong jadi dalam ketakutan aja tetap kinclong gitu karena ada time to clear vision jadi itu saatnya kayaknya ketika dalam fear kita harus ini pindah apa apa kejelasan ya pindah time to clear vision gitu ya mencari apa vision yang jelas gitu kartu kedua itu agak buram gitu tapi disinilah yang kayaknya harus saya hadapi viset adalah journey journey dan itu black and white gambarnya gak ada cerah-cerahnya dan disitu ada tangan yang kayak tua gitu ya mbak udah keriput kayaknya perjalanannya panjang 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 ini nah yang ketiga ini meskipun hitam putih tapi ada kilo-kilonya jadi saya harus fokus disitu ya fokus ada tiga yang 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 itu kayaknya king sama menteri sama kuda ya harus ada yang lain ada menterinya sama kudanya jadi yang menarik sekali buat saya karena disini maka dengan kejelasan kemudian ada perjalanan yang panjang karena disitu kelihatan sampai tua gitu ya jari-jarinya keriput tapi saya harus fokus untuk jadi kingnya jadi yang saya dapat yang ini adalah judulnya adalah yakin dan percaya deh pasti sukses sip terima kasih mbak Rini untuk sharingnya insightful ya oke oke mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya ya Red pada saat kita sudah tahu bahwa kita semua tahu kita harus live it up tapi kan masih banyak juga transisi-transisi lain yang bisa menggoda kita nah disini apa yang bisa meneguhkan kita sebagai seorang fighter untuk bisa tetap live it up karena dengan live it up sebenarnya kita sudah berusaha untuk mandiri kalau tadi Kang Diki bilang bahwa ada self-leadership bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu kan kalau kita sudah bertanggung jawab pada diri sendiri paling tidak kita gak ngerepotin orang gak ngerepotin orang lain gitu kan tapi hal ini tetap harus kita lakukan kalau kita lakukan dan kita bisa meneguhkan dengan tetap kita live it up endurance-nya kita jaga gitu kan mungkin kita bisa spreading the gift kepada orang lain bukan hanya untuk live it up diri kita nah apa yang dapat meneguhkan kita jadi saya mau challenge teman-teman untuk ambil satu kartu pertanyaan dari kartu punktum facing down apa yang dapat meneguhkan kita nah Red mungkin yang teman-teman yang tidak punya kartu bisa dibantu Red boleh boleh jadi Red punya tiga kartu ya diambilin secara random untuk Anda oke jadi silahkan Bapak Ibu yang belum punya kartu pertanyaan Anda pilih dulu angka satu dua atau tiga oke sudah siap untuk Anda yang memilih angka satu pertanyaannya adalah jeng-jeng-jeng what ability can I make make use of jadi kemampuan apa yang bisa saya gunakan ya terkait dengan konteksnya tadi nah untuk Anda yang memilih angka dua pertanyaannya adalah what's holding me back apa yang selalu menahan saya dan yang pilih nomor tiga pertanyaannya adalah how how do people see me bagaimana orang memandang saya bagaimana ada yang mau sharing dengan pertanyaan mungkin sebelum sharing kita tampilkan slide berikutnya boleh 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 kita coba rangkai apa yang kita tadi dapat kita bisa tulis di kertas ataupun kita bisa pajangkan ya kita tadi ada tiga kartu kita coba pajangkan tiga kartu tersebut bahwa kita face it accept it leave it up dan learning from it dan kita sudah kasih judul satu judul yang terkoneksi dengan tiga kartu tersebut dan kemudian untuk bisa meneguhkan bahwa kita harus bisa leave it up kalau bisa kita bisa menjadi gift kepada orang lain tadi ada satu pertanyaan atau satu challenge harus bisa meneguhkan kita yang mungkin teman-teman disini bisa jawab dari pertanyaannya apa yang bisa meneguhkan kita dengan challenge pertanyaan tadi sehingga kita yang tadi Lala bilang bahwa kita survival fighter dan teman-teman disini akan menjadi bekal cerita yang sudah dirangkai dari tiga kartu dengan judul dan benar-benar bisa menyiapkan untuk tetap endurance-nya di leave it up saya mengajak teman-teman untuk mendropkan di kolom chat Bu Sarina Dewi bagaimana orang memandang saya orang memandang saya saya baik hati dan sabar beberapa teman ingin belajar bagaimana kita sabar orang melihatnya sebagai orang yang santu dan luar biasa Bu Bu Sarina terima kasih Pak Cahyo yang sudah join mungkin ada yang mau bersharing what is what am I passionate about learning and sharing terima kasih Bu Ami untuk sharingnya di kolom chat ada yang oh iya Samantha silahkan terima kasih sementara anak kecil saya tidak membising saya boleh sharing sebentar ok kebetulan saya malas ambil kartu soalan saya pilih nombor tiga tepat soalannya how do people see ini sebab kartu pertama kedua ketiga kesemua kartunya memang all pointing to the issue that I was facing today memang berkenan dengan cara ada sedikit salah faham itu salah that was the problem so semuanya memang tepat so when dah rasa begitu down sekali satu ketiga katanya lift up saya dapat kata home so it was so it was very true because bila orang dua memandang dan mempunyai salah paham terhadap kita and when we kind of feel everything is lost the best place to fall back is always home pulang pulang rumah balik ke family grounded on the floor you know and with the question pula the realisation is even deeper sebab ini cuma pandangan satu orang sahaja so as what point of view menegaskan selalunya is that you know everyone has their own point of view so we should also not forget that that's only one person point of view dia mungkin salah faham terhadap kita tetapi tidak bermaksud everyone has got the same thing has got the same way of looking at it so it makes me feel so much better so thank you so much for tonight thank you Samantha for sharing thank you Samantha okay thank you thank you insightful ada satu lagi mungkin yang mau bersharing membukakan boleh saya oh boleh please saya ambil di mobil ini tapi seru menarik pertanyaan terakhir how do people see me ini isu saya banget kak lala dan bu lili oke ya dari kartu pertama saya ikut yang di ini ya dari website saya ngikut aja yang orang pakai celana pendek itu dengan keunikan saya saya kadang-kadang takut kelihatan asli saya gitu ya terus apa tuh kartu kedua ada stuck kalau gak salah ya bagaimana saya berhadapan dengan ketakutan itu kadang-kadang saya maju-mundur maju-mundur tapi gak firm gitu ya terus berikutnya dapat ngikutin kartu yang anak kecil dan bapak satu itu saya jadi membayangkan iya ya saya tuh hanya perlu menikmati proses apapun yang terjadi pada saya apapun yang saya tampilkan dan kemudian dapat satu kata saya buat judul have fun nikmati aja gitu kan dan terakhir saya kok pas banget bagaimana orang melihat saya saya tuh selalu jadi orang baik tampak baik gitu kan supaya gak nyakitin orang lain itu ternyata menyesakkan sekali maka tapi thank you banget malam ini semakin meneguhkan saya isu saya tahun ini adalah be authentic jai itu yang sering saya katakan pada diri saya yaudah kadang-kadang akhirnya walaupun mungkin ketika saya menunjukkan ya saya bisa galak saya bisa tegas saya perlu apa sometimes menyakiti orang lain tapi maksud saya bukan menyakitin tapi ah oke I'll do the best untuk kebaikan itu luar biasa buat saya jadi lebih ikhlas lebih lepas dan yaudah gak apa-apa saya walaupun dipandang misalnya A, B, C tapi ayo jadi authentic goal saya kemana saya intinya tapi tetap mau bantu orang mau fokus untuk share lebih ke lebih banyak orang tapi ya resikonya bisa macam-macam tapi thank you banget itu meneguhkan banget untuk jadi diri yang authentic mantap terima kasih mantap bro oke thank you bro sanya ya yuk oke terima kasih untuk sharingnya mungkin kita bisa masuk lagi ke slide setelah kita setelah kita mendapatkan jawaban setelah kita mendapatkan cerita apa yang kita rasakan dan kita pertanyakan untuk bisa menekukan tapi tanpa ada sesuatu hal yang dapat kita realisasikan itu sepertinya kurang kurang afdol kalau bahasanya saya ya mungkin Red boleh berikutnya kita nah bagaimana Anda memujudkan insight-insight tadi yang luar biasa dalam tindakan nyata sehingga apa yang teman-teman dapatkan insight hari ini bisa direalisasikan mungkin dalam 1x24 jam 1 minggu ke depan atau 30 hari ke depan silahkan teman-teman tuliskan sehingga waktu teman-teman dalam hari ini untuk merangkai cerita mulai bertransisi dari mulai fear learning sampai growth tadi sampai kita bisa lebih kita lengkapi dengan tindakan nyata saya dan Lala enggak akan lagi PR-nya sih karena itu adalah PR buat teman-teman Anda sendiri karena itu adalah yang akan teman-teman bawa yang akan teman-teman wujudkan dari insight hari ini 3 kartu dengan judul yang luar biasa dan pertanyaan yang bisa meneguhkan Anda untuk tetap lebih dapat dan Anda tetap sebagai fighter silakan Anda wujudkan dengan tindakan nyata yang benar-benar akurat terukur di mana kapan silakan Anda tuangkan dan saya yakin apa yang Anda dapatkan dari hari ini insight apapun yang Anda lakukan hari ini akan dilengkapi dengan satu rencana tindakan yang berupa eksekusi sehingga challenge dari masing-masing proses yang kita lalui bersama hari ini kita dapat realisasikan dan kita dapat rasakan dan mungkin bukan hanya kita saja yang livid up tapi dari proses fall to give kita mungkin bisa jadi terang dan kita bisa menjadi cahaya untuk orang lain bukan hanya untuk diri sendiri nah silakan Red saya punya lagu nanti Lala akan memandu lagunya sehingga kita bisa jadi light jadi cahaya untuk orang lain silakan my twin Lala aku nunggu aba-aba kakak Red wow ternyata kita dapat hadiah lagu dari Lala dan Lala but sebelum itu yes yuk saya juga kita bertiga mengundang anda untuk kita menurutkan apa nih 1x24 jam karena sayang kalau nanti belum nanggu 1x24 jam nanti insannya hilang so bapak ibu silakan anda boleh juga drop di kolom chat siap tahu ada yang kenal disini terus disekali ingetin next stepnya apa so fighters karena sudah selesai sesi ini kan terbukti yang bertahan disini adalah semua para pejuang so fighters sekali lagi thank you banget anda telah memenangkan pertarungan malam hari ini at least dengan diri anda pertama-tama right thank you banget anda udah berani menghadapi face it accept it kemudian anda mengambil pembelajaran dari malam hari ini nah tentu aja gitu ya nyambung dengan insightnya di Samanta tadi tempat yang paling nyaman untuk kita pulang selalu home keluarga so gak jauh-jauh dari itu bapak ibu sebenarnya minggu depan kita akan ketemu lagi tapi di hari Rabu ya jadi minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Rabu dengan topik karena keluarga sangat berharga wah itu nanti dalam proses ini kita akan mencoba mencari mutiara-mutiara gitu ya di dalam keluarga kita kita akan mengumpulkan mutiara-mutiara itu so fighters sekali lagi thank you untuk anda yang udah sharing gitu ya secara langsung open mic atau menuliskan juga di kolom chat gitu ya so untuk proses anda malam hari ini inilah hadiah untuk anda oke thank you red terima kasih untuk semua yang sudah join para fighter saya punya insight insight-nya saya adalah we fall we break tapi we overcome jadi boleh gak kita nyalain cahayanya kita satu hadiah dari saya Margaret dan cici saya lagu indah buat kalian yaitu feel the light leave it up be the light selamat menjadi cahaya untuk sekitarnya saya mengundang teman-teman yang ada handphone di sekitarnya boleh diambil handphonenya mari kita nyalakan flashlight-nya mari kita feel the light biarkan teman-teman kita merasakan terangnya jangan lupa bawa cahaya di sekitar kita supaya kegelapan gak masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Feel better now! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Terima kasih